Sampai jumpa di video selanjutnya Akulah pencipta terang, malam jadi penderang Siapakah putusanku membawa terang Kini aku, putusanku Kudengar lengkap membagiku Putusanku Tunggu aku Kuberi hati agak umanku Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jumpa lagi bersama saya Arief Hari ini saya menemani Perdita Angga Yang akan menyampaikan firman Tuhan Sebelum kita mulai perlindungan kita Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami sungguh bersyukur Untuk hari baru dan hidup baru hari ini Yang kau limpahkan kepada kami Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Kiranya engkau memberkati kami Dalam perlindungan pagi hari ini Mampukan kami untuk mengerti firmanmu Dan tolong kami Tuhan Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu hari ini Kami juga berdoa untuk Perdita Angga Yang akan menyampaikan firmanmu Sehingga firmanmu boleh tersampaikan dengan baik Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Renungan pagi hari ini Dengan tema Menjadi Utusan Firman Tuhan akan diambil dari Yesaya 6 Ayat 1 hingga 8 Dan saya akan membacakan Ayat yang ke-8 saja Yang berbunyi demikian Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sahutku Ini aku Utuslah aku Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Jemaat Tuhan Pernahkah saudara mendengar Nama Suster Marieta Suster Viani Suster Ima Dan Suster Ervina Siapakah mereka Keempat suster tersebut Adalah biarawati dari Kongregasi Servarum Spiritus Sancti Dalam bahasa Indonesia disebut Suster Misi Abdiroh Kudus Pertama kali mereka diboyong ke Papua Oleh pihak keuskupan Jayapura Pada bulan Mei 2009 Dan langsung ditempatkan di desa Kalibung Kehadiran mereka pun disambut baik Oleh pemerintah setempat Kebetulan disana terdapat SMP dan SMA Yang saat itu kekurangan guru untuk mengajar Seperti yang lasim dialami sekolah-sekolah Kristen dan Katolik lainnya Di pedalaman Pengabdian keempat suster tersebut Dimulai sebagai guru kontrak 6 bulan pertama semuanya berjalan lancar Bulan-bulan berikutnya muncul banyak masalah Gaji mulai tersendat-sendat Asrama yang dibangun tidak bisa digunakan Dan kehidupan menggereja yang sangat minim Beratnya tantangan yang menghadang Ketika melayani guru di daerah pedalaman Membuat banyak muda-mudi Kristen Enggan menerima perutusan untuk berkarya di pedalaman Melihat kenyataan itu Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPK Meluncurkan program Learn to Serve MPK memfasilitasi gerakan pemuda Kristen peduli pendidikan Dimana para pemuda gereja Maha siswa dan lulusan perguruan tinggi yang peduli memajukan pendidikan Kristen di Indonesia Akan diperlengkapi dan diutus untuk melayani sekolah-sekolah Kristen Khususnya di daerah yang membutuhkan bantuan Bacaan kita pada hari ini berbicara tentang kisah Nabi Yesaya yang diutus Allah melayani di tengah-tengah medan yang sangat berat Di tengah-tengah bangsa yang najis bibir Meskipun demikian Yesaya menerima perutusan itu Hari ini Tuhan juga memanggil Orang-orang Kristen Yang memiliki kerinduan untuk melayani Sebagai guru di pedalaman Untuk tidak bimbang memberi diri Menerima perutusan dari Tuhan Dia yang mengutus Akan memperlengkapi saudara Dia yang mengutus Akan memampukan saudara menjalani perutusan Darinya Jika bukan orang Kristen yang memberi diri untuk melayani Sebagai pendidik di sekolah-sekolah Kristen di daerah pelosok Siapa lagi yang harus diutus Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pagi ini melalui bacaan kisah tentang perutusan Nabi Yesaya Kami kau ingatkan bahwa kami sebagai umatmu kau utus di tengah medan yang berat Dan ketika kami kau utus di tengah medan yang berat Maka Tuhan akan memampukan kami Memperlengkapi kami Untuk melayani di tempat itu Pagi ini ya Bapak kami berdoa Bagi anak-anakmu yang Tuhan panggil untuk melayani Di bidang pendidikan di daerah-daerah pedalaman Di daerah-daerah pelosok Kiranya Tuhan kuatkan panggilan mereka Sehingga mereka boleh memberi diri seutuhnya melayani Tuhan Di pelosok-pelosok Inilah permohonan kami Inilah wujud cinta kasih kami kepada saudara-saudara kami Yang memiliki kerinduan untuk melayani Di bidang pendidikan di daerah pelosok Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton!